Selamat malam teman-teman semuanya dari grup Pola Hidup Sehat ataupun komunitas kanker, diabetes, tulang dan saraf, dan kesembuhan holistik. Malam hari ini kita ada pembahasan atau seminar yang menarik mengenai funksional medical. Apa itu dan sebagainya, ya saya tidak mengajar karena saya bukan dokter walaupun banyak sekali sekarang orang salah sebut dengan panggil saya Pak Dokter, Pak Dokter. Saya dokter teman-teman ya, jadi dokter itu bukan mengenai medis, tapi memang dari dulu, dari tahun 2009, sejak saya diabetes, saya mengejar ilmu kesehatan dan mempraktekannya sampai lepas insulin, lepas obat diabetes dari tahun 2010. Lalu saya juga salah kejepit, ya sembuh tanpa operasi. Saya pakai kacamata karena silindris 2,5 dan plus 2,5 juga lepas kacamata. Saya ada alergi, udang, comi, kepiting, ikan asin, mecin, pasti kulitnya berlendir, kulitnya berminyak, juga sembuh. Dan semuanya sembuhnya tanpa obat. Saya sering bagikan bertahap dalam modul-modul yang saya ajarkan di dalam kesembuhan bukan dari sisi klinis medis, ya. Dari inner healing, dari deep sleep, dari olah nafas, dari keseimbangan hormonal, ya. Dan belakangan justru saya baru, oh ini juga bagian dari fungsional, medical. Di rumah saya orangnya praktis aja. Saya sakit, mau sembuh, gitu ya. Mau saksir, pakai obat, gitu kan. Logika sederhananya kan, ya manusia punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu ya belajar, belajar, sembuh, belajar, sembuh. Paling nggak ya untuk diri sendiri dari tahun 2009. Nggak pernah diajarkan ke orang lain. Karena saya sibuk bisnis, yaitu PT IFA atau MLM IFA Dasyat. Masih ada lagi production house, ada IO, ada toko, ada pabrik. Aduh, waktunya usahanya macam-macam. Ada sertifikasi, punya sekolah animasi, tambah lagi sekolah hipolikit di Indonesia. Saat ini masih ada, 66 cabang. Jadi nggak sempat ngajar-ngajari orang. Singkat cerita, Tuhan izinkan bangkrut, gitu ya. Nah, tuh, mau ngapain setelah bangkrut? Buka ekoensim dulu. Setelah ngajar ekoensim dua tahun, nah baru udah digiring Tuhan mengajarkan pola hidup sehat. Yaudahlah, ajarkan aja apa yang dihidupi. Nah, oke. Nah, malam ini kita panggil dokter. Kalau saya bukan ya. Berkali-kali saya tegaskan. Saya dokter. Dokternya beda arah lagi ya. Dokternya teologi ya. Nggak ada hubungannya sama kesehatan. Kesehatan. Tapi kesehatan roh, nah itu. Kesehatan jiwa, itu dia. Inner healing, itu dia. Kalau kabate, nah itu dia bagian saya. Tapi kalau sudah obat, aduh, banyak yang B.A. saya, Pak, ini jenis obat dari dokter saya. Ini gunanya atau apa masing-masing? Sudah ada penerit dokter, masih tanya. Pak dokter. Tapi malam ini betul-betul seorang dokter ya. Dokter Debbie Mamahit. Nah, kalau dengar kata Mamahit, ya pasti dari Manado. Tapi sudah 25 tahun lebih praktek di Singapura. Nah, kalau Singapura ini nggak mungkin kayak di Indonesia. Dokter praktek nggak ada izinnya. Di Singapura itu ketatnya luar biasa. Dan reputasinya, wah, jangan tanya lagi ya. Tapi kita langsung saja, saya akan panggil Ibu Debbie Mamahit. Selamat malam, Ibu Debbie. Selamat malam, Pak. Pak, kalau saya bilang ya, di Jepang itu semuanya sama. Dokter, dokter, guru, sensei. Sensei, jarut. Saya di Medan dipanggil boksu. Dipanggil boksu di Medan. Oke, nah ini Ibu Debbie lagi di Singapura atau di London, nih? Lagi di Singapura, Pak. Singapura, oke. Kemarin kita lihat Youtubenya sama putranya. Wah, di taman, ada interaksi. Wah, keren sekali. Oke, silahkan saya serahkan langsung saja ke Ibu Dokter ya, teman-teman. Ini Ibu Dokter Debbie Mamahit. Ada klinik di Singapura, praktek di Singapura. Tapi juga punya orang Indonesia sampai bela-belain ke sana. Tapi selebihnya, apa itu funksional medikal? Gunanya apa? Kenapa? Saya serahkan langsung ke Ibu Debbie. Silahkan, Ibu. Ya, jadi saya malam ini mau cerita-cerita lah soal funksional medicine. Tapi sebelum saya cerita mengenai funksional medicine, mungkin hadirin pengen tahu sih kenapa sih Dokter Debbie ngomong soal funksional medicine. Apa sih itu? Sebelum itu, saya pengen kenalin diri sendiri. Jadi, benar, kata Pak Jarod, saya orang Manado. Saya lahir di Manado tahun 1977. Kemudian saya lulus dari UI. Setelah lulus dari UI, saya mulai bekerja di Singapura. Itu saat di mana SARS itu baru kelar. Jadi baru sekitar tahun 2002 saat SARS itu mulai meredah. Itu saya datang ke Singapura dan bekerja sebagai dokter gawat darurat di rumah sakit NUH. Nah, di saat itu saya ketemu suami, akhirnya punya anak. Tapi yang terjadi adalah anak-anak saya itu didiagnosa dengan autisme. Jadi saya berat hati, tapi memutuskan yang paling penting untuk keluarga saya itu adalah saya berada dengan anak-anak saya 100%. jadi untuk sementara saya berhenti dari rumah sakit dan mulai melihat apa yang saya bisa lakukan untuk membantu anak-anak saya. Saat itu dengan semua terapi yang sudah dilakukan, tidak ada perbaikan. Jadi saya mulai berpikir, apakah saya harus mencari sesuatu yang lain? Karena dengan satu setengah tahun terapi yang sangat kencar dan intensif, yang sehari bisa 13 jam anak-anak ini dikasih terapi, terapi bicara, terapi okupasi, terapi behavior, tapi tak ada perubahan. Jadi saya memutuskan untuk ke research institution di California untuk belajar. tapi saat itu tidak ada, saya tidak merasa puas dengan apa yang saya pelajari. Jadi saya mulai keliling dunia. Dari satu dokter ke dokter lain, mengais-ngais ilmu. Jadi minta ke dokter-dokter ini bisa nggak ngajarin saya, bisa nggak saya datang untuk berguru di tempat Anda, lihat pasien Anda, dan juga belajar dari apa yang Anda berikan ke pasien. Ini dokter John Green di Portland. ini dokter Sidney Baker di Sac Harbor. Ini untuk ke Sac Harbor-nya sendiri, saya sampai tiga bulan ngetitin dokter-dokter ini sampai akhirnya mau menyetujui untuk ngasih saya kesempatan untuk belajar. Jadi ini dokter yang sangat luar biasa. Dokter John Green juga adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam bagaimana saya akhirnya memutuskan untuk menjadi praktisi funksional medicine. Ini adalah yang saya ketemui waktu saya di Harvard, di medical school. Ini adalah seorang yang head of peneliti dari Transient yang meneliti mengenai autisme. Dan ini adalah seorang pediatric neurologis yang sangat terkenal dari Harvard, namanya dokter Martha Herbert. beliau yang mengenalkan saya bahwa ada hubungan antara perut pencernaan kita dan otak. Ini adalah dokter Timothy Bui, dokter Kenneth Bok, dokter Jennifer Reid. Ini sewaktu saya belajar di University of Bridgeport di Connecticut. Ini sewaktu saya mengunjungi klinik kanker di Tijuana. Dari penelitian saya dan dari perjalanan saya, saya melihat bahwa ada keterikatan antara autisme dan kanker dan penyakit autoimun. Jadi semuanya ada latar belakang di mana terdapat inflamasi. Jadi saya juga belajar mengenai bagaimana kedokteran secara integratif itu melihat bagaimana caranya mengobati tanpa menggunakan obat-obatan seperti kata Pak Jaro tadi. Jadi itu membuat saya jadi belajar bahwa semua itu kalau ditarik akarnya itu pasti akan menuju agak sama itu pool kenapa itu bisa terjadi. Ini adalah seorang onkologis yang sangat luar biasa yang saya ketemukan di Jepang yang mengajarkan saya bagaimana untuk menurunkan inflamasi di tubuh dengan melalui suplementasi tanpa obat-obatan. Ini adalah seorang guru saya, teman yang luar biasa juga di San Francisco Stem Cell Center. Ini adalah guru-guru saya mengajarkan saya mengenai fungsi medisensi. Ini sewaktu saya menerima fellowship saya di India mengenai fungsi medisensi dan environmental medisensi. Ini saya diundang menjadi pembicara di Jepang. dan di sana saya mengajarkan bagaimana kita dengan attitude yang tepat kita bisa membuat anak-anak itu yang mengalami autisme bisa mendapatkan cinta kasih yang sesungguhnya sehingga mereka bisa punya motivasi untuk belajar. Ini sewaktu saya dalam 14 tahun terakhir ini saya sering diundang di luar negeri, di berbagai negara untuk menyampaikan kuliah. dan ini adalah salah satu yang di Osaka International Conference Center di mana saya mengemukakan bagaimana inflamasi itu kalau kita bisa turunkan, kita bisa membantu banyak sekali anak-anak yang menerita autisme. Ini adalah kuliah saya yang barusan di tahun ini. Oh, enggak. Tahun kemarin. Tahun kemarin? Enggak. Ini bulan apa ya? Bulan Maret. So, I was speaking in Arkansas in last year. Jadi, kedokteran fungsional. Fungsional medicine itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena tidak melihat penyakit sebagai dirinya sendiri. Jadi, seperti kanker tidak dilihat sebagai diagnosi sendiri tapi melainkan suatu perwujudan dari apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Jadi, itu bukan hanya bukan penyakit tapi melainkan suatu gejala. Alergi juga seperti itu. Penyakit jantung juga seperti itu. Diabetes juga seperti itu. Tadi saya mendengar Pak Joran sudah pernah mengalami diabetes. Pernah mengalami saraf kejepit. Pernah mengalami hal-hal yang sudah harus pakai obat tapi akhirnya tidak jadi pakai obat. Kacamata juga, ya Pak? Iya, Pak. Jadi, kalau kita bisa terunut-terunut banyak dari antisiden atau penyakit yang mendahului itu atau kejadian di kehidupan Pak Jarod yang mendahului itu, itu bisa menyebabkan sesuatu yang mungkin seperti inflamasi. karena dengan banyak kali kita tidak melihat apa yang dibawa sini tapi hanya mengobati misalnya, kalau misalnya ada diabetes diobati dengan misalnya dengan obat-obat penurun gula atau obat seperti insulin tapi tidak menyembuhkan penyakitnya tapi hanya supresi saja sintemnya. Jadi, bagaimana kita bisa Functional Medicine itu mengajarkan kita untuk bagaimana mencari dan meneliti apa sih akar permasalahan sesuatu sehingga kita bisa dengan tepat kita bisa membawa pasien ke arah kesehatan. Jadi, prinsip dari Functional Medicine ini tersebut itu kita mencari apa sih antisidennya. Mungkin sewaktu lahir ada lilitan tari pusat misalnya atau sewaktu masih kecil minum antibiotik atau makanan yang dimakan selama ini seperti apa atau tidurnya seperti apa itu bisa menyebabkan antisiden dari seseorang itu mempunyai riwayat penyakit tertentu. Trigger itu mungkin lingkungan di mana dia tinggal mungkin sahabat yang dia punya itu tidak begitu suportif atau kasih negative thinking. Ini juga bisa menjadi trigger. Jadi, kita harus melihat apa sih lingkungannya bagaimana lingkungannya mempengaruhi seseorang mungkin makanan yang dimakan mungkin minuman yang diminum mungkin banyaknya gula yang dimakan atau bagaimana kegiatan sehari-hari kalau misalnya kegiatannya lebih sedentary itu kemungkinan untuk dan tidak bergerak tidak bergerak tidak jalan tidak olahraga itu juga bisa mengakibatkan tubuh itu tidak dirangsang dan tidak ada metabolisme yang baik. Jadi, kalau misalnya menjadi seorang pasien itu biasanya dokternya juga tidak akan ngasih tahu pola hidupnya diubah makanannya harus diubah jadi banyak kali juga tidak melihat bagaimana sih kondisi emosi dari pasien. apakah sakitnya itu karena kemarin barusan grieving atau ada kedukaan sehingga ada rasa sedih yang sangat mendalam sehingga terjadi sesakit tertentu. Dan dari obat-obatan itu banyak sekali yang pasien akhirnya mendapatkan efek samping dan efek samping ini biasanya tidak tidak terlalu tertanggulangi karena dikasih obat lagi yang mengakibatkan efek samping yang lain. Jadi dengan pendekatan yang konvensional itu biasanya pasien akan datang dalam dengan misalnya sakit sakit perut sakit dada terus kemudian diberikan diagnosis mungkin kolesterolnya tidak bagus dikasih obat kolesterol terus kemudian dikasih mungkin ketahuan darat tinggi dikasih obat darat tinggi terus kemudian ketahuan ada kencing manis terus kemudian dikasih obat kencing manis tapi kemudian nanti efeknya apa setelah dikasih obat kolesterol nanti kemudian mahnya mulai tidak bagus terus nanti dikasih obat mah setelah itu sakit mahnya itu membuat dia ditambah lemah jadi semakin banyak obat semakin banyak efek samping semakin berperburuk kondisi dari penyakitnya dan akhirnya membuat seorang pasien bisa meninggal lebih dini dari apa yang apa yang kita bisa lebih bantu jadi sementara functional medicine melihat dari ada gejala satu penyakit kita bagaimana kita membawa pasien ke arah kesehatan tidak ke arah ke kepenuaan dini atau kematian dini jadi dari situ kita bisa melihat secara konvensional itu pengobatan yang diberikan itu biasanya lebih ke arah symptomatic atau secara sakit diobatin sakitnya sakit mah diturunkan asam lambungnya sakit jantung diberikan obat untuk mengincerkan darah jadi banyak yang berdasarkan simptom jadi simptomnya seperti apa didiagnosa dan diberikan terapi secara konvensional fungsional approach kita bisa melihat apa yang terjadi dibalik itu pendekatannya juga lebih lama jadi secara umum fungsional dokter itu ketemu pasien tidak cuma 5 menit sampai 10 menit itu biasanya lama karena perlu banyak pendekatan untuk melihat pasien itu masalahnya apa saja apa yang terjadi di rumah apa yang terjadi dalam emosi mereka kadangkala kita itu punya rasa bersalah melakukan sesuatu di masa lalu terus kemudian rasa bersalah itu dibawa terus nah itu juga bisa mengakibatkan penyakit karena dengan self-judgment itu sebenarnya kita lagi menghubung sendiri dan membuat kita jadi punya penyakit nah jadi dari apa yang saya jelaskan tadi dengan kita melihat penyakit dari sudut functional medicine kita tuh bisa lebih melihat penyakit tanpa dibatasi oleh organ tanpa dibatasi oleh suatu diagnosis tapi kita bisa melihat dengan lebih seksama akar permasalahannya itu ada dimana jadi yang saya lihat itu biasanya yang saya lihat di pasien itu setelah kita melihat sistem apa yang mengalami masalah itu kita melihat secara mental secara emosi secara spiritual apa yang bisa dibantu karena dengan kita membantu batin kita dengan perasaan kita kita itu bisa sangat membantu percepatan dari penyembuhan pasien ini adalah lima modifiable life factor yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan untuk semua pasien jadi kita balik yang pertama itu adalah tidur tidur itu sangat penting tidur itu sangat penting dan kalau misalnya kita tidak tidur dengan baik itu biasanya proses perbaikan tubuh itu tidak terjadi dengan baik jadi kita itu seperti lagi F1 kalau F1 race itu kita perlu ada pit stop nah tidur itu seperti pit stop kita ganti ban kita ganti sesuatu yang kita isi bensin kita bisa merawat diri sendiri jadi selama tidur itu proses yang sangat penting untuk perbaikan tubuh orang yang tidak bisa tidur itu akan mengalami banyak inflamasi karena tubuh tidak bisa memperbaiki diri sendiri jadi yang tadi saya sebutkan tadi itu yang nomor dua itu adalah yang nomor dua itu adalah nutrisi jadi kalau misalnya kita punya nutrisi yang baik itu kita bisa memperbaiki juga apa yang terjadi kita bisa jadi kita bisa melihat dari nutrisi apa yang kita bisa lakukan misalnya ada makanan tertentu seperti makanan yang mengandung gluten makanan yang mengandung susu susu yang itu sangat inflammatory atau sangat menyebabkan inflamasi atau peradangan ini kalau misalnya kita bisa berhentiin itu sangat bagus untuk pasien yang mengalami gangguan inflamasi gula adalah sesuatu yang sangat menyebabkan inflamasi saya juga tidak begitu menyarankan pasien makan gula apalagi gula yang sudah diproses dengan pemuti yang sudah diproses dengan proses yang menyebabkan gulanya itu sendiri sudah tidak mengandung nutrisi untuk untuk tubuh kita yang ketiga itu adalah bagaimana kita berolahraga Pak Jarod mengajarkan mengenai olahraga nafas menurut saya ini sangat baik dan sangat penting nanti saya akan jelaskan juga apa sih bagaimana functional medicine melihat olahraga nafas tersebut yang keempat itu bagaimana seseorang bisa mengatasi rasa stres yang kelima itu bagaimana hubungan dengan orang lain nah kita sekarang yang ada di depan kita adalah slide dimana kita kenapa olah nafas itu berguna olah nafas berguna itu karena bisa menurunkan sympathetic nervous system jadi di bagian ini ada yang sarafnya warna merah ada yang sarafnya warna oranya yang warna oranya itu adalah vagus nerve vagus nerve itu adalah parasimpatetic nervous system ini adalah sistem tubuh untuk menenangkan diri kok slide-nya enggak gerak enggak jalan memang enggak gerak Pak oh oke ya oke bentar ya ini ya jadi jadi kalau kita menurunkan sympathetic nervous jadi kan saya ngomong soal vagus nerve tadi ya di samping vagus nerve kita punya sympathetic nervous system sympathetic nervous system itu adalah sesuatu yang diperlukan tubuh kalau kita perlu dalam keadaan terancam kita ingin dari satu tempat ke tempat lain ingin menghindari dari sesuatu ingin menyelamatkan diri dari sesuatu itu sangat membantu itu membuat kita jadi bernafas dengan lebih dengan lebih banyak kita tenyut jantungnya juga bisa bertambah dengan cepat semua yang dilakukan dengan sympathetic nervous system ini akan mengakibatkan meningginya cortisol hormon yang akan mengakibatkan peningkatan dari inflamasi jadi kalau kita meningkatkan vagus nerve si sympathetic nervous systemnya akan turun jadi yang dilakukan dengan olah nafas kita akan membuat tubuh itu lebih santai lebih tidak stress lebih menurunkan inflamasi jadi dengan slow breathing exercises ini tubuh kita akan perceive bahwa kita ada di safe environment sehingga tubuh dan hati kita itu lebih nyaman dan dalam keadaan tenang dan ini bisa mengakibatkan jantung juga akan berdenyut lebih lebih pelan sehingga kita tidak detekan bagaimana vagus nerve itu mengakibat affecting organ yang lain itu dengan menurunkan tekanan darah menurunkan denyut nadi membuat regulasi insulin lebih bagus membuat perut menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan menurunkan inflamasi membuat otak juga lebih kurang cemas kita juga bisa membuat kita kita sendiri yang punya masalah dengan gag reflex yang punya masalah dengan coughing itu bisa turun juga dan blood vessel juga bisa bisa berkurang tekanannya jadi tensinya bisa turun seperti yang saya bilang tadi ini ada illness wellness continuum functional medicine bertujuan supaya kita itu meningkatkan optimal help kita sehingga kita bisa lebih sehat lebih kurang stress dan menuju penuaan yang lebih sehat jadi ini yang saya bisa sharing menurut saya kita lebih baik banyak ngobrol dan banyak tanya sehingga mungkin lebih banyak pertanyaan yang lebih mengena daripada kalau saya ngasih kuliah saja oke terima kasih dokter Debbie teman-teman sudah mulai dapat gambaran singkat sekarang silakan tanya banyak-banyak tapi hubungannya dengan functional medical saya akan tanya dulu funksional medicine 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 bukan medical oke melihat tadi bagaimana untuk sembuh itu harus melihat akar masalah ini kan berarti butuh konseling butuh panjang banget ya dokter ya jadi memang perlu ngisi formulir yang panjang itu karena karena kalau cuman ditanyain satu-satu bisa seharian pak jadi biasanya untuk proses misalnya berobat ke saya itu nanti saya kasih PR-nya banyak PR-nya harus menjawab banyak pertanyaan yang berhubungan dengan diri pasien tersebut jadi pasiennya itu sebenarnya menjadi partner dari penyembuhan karena gak mungkin kita melakukan semua yang kita sarankan ke pasien tersebut karena ini adalah banyak kerjanya karena mendeteksi penyakit bukan hanya sekedar apa tapi kan kejadian trauma psikologisnya keluarganya gimana hubungan orang tua anak gimana suami istri gimana itu kan hal-hal yang secara sistemik terus-menerus bisa menjadi sebuah sumber menjadi trigger menjadi ATM antifedent trigger sama mediator tapi ATM ini bukan buat ngambil duit ini ATM yang menjadi akar permasalahan ini ada pertanyaan mungkin saya ambil dulu yang mengenai autis dan cancer menurut pengalaman dokter Debbie misalnya kalau orang autis kalau secara medis bisa macam-macam dibilang karena perutnya gak habis cernak gluten karena otaknya keracunan merkuri tapi kalau dari penanganan yang dokter alami untuk anak autisme sangat beragam jadi dari dari seribu satu yang datang itu semuanya punya cerita sendiri-sendiri Pak jadi yang paling banyak itu sekitar jadi hampir hampir lebih dari setengah pasien itu datang dengan gangguan inflamasi jadi ada masalah di gat mereka jadi biasanya seperti ini keluarga tersebut ada yang obesitas ada yang mungkin pernah stroke ada yang mungkin penyakit autoimun jadi ada beragam peristiwa yang berhubungan dengan inflamasi di keluarga nah anak yang lahir dari keluarga seperti ini itu biasanya lebih rentan terhadap inflamasi ditambah dengan kekurangan ada faktor kekurangan vitamin D juga nah vitamin D yang rendah itu di orang tua itu membuat anak lahir dengan vitamin D yang rendah semua ini membuat situasi di mana sistem pencernaan anak itu kurang baik gak semua anak akan mengalami hal yang sama ya jadi ini juga bisa menjadi akar permasalahan dari asma menjadi akar permasalahan dari alergi menjadi akar permasalahan dari rinitis jadi banyak sekali yang bisa menjadi akar dari sini tapi khusus untuk autis yang terjadi di tubuh itu ada gut and brain axis yang sebenarnya ada hubungan antara perut dan otak dan kalau misalnya ada inflamasi yang terjadi di perut itu bisa mempengaruhi mikrobiota di perut dan membuat inflamasi juga di bagian otak anak-anak yang sudah memiliki inflamasi di daerah otak tersebut biasanya gak akan langsung mengalami masalah tapi kalau mereka jatuh bedanya anak-anak ini sama anak-anak yang tidak punya inflamasi di otak anak yang tidak punya inflamasi di otak sewaktu jatuh itu mikroglia di otaknya itu bisa memperbaiki sendiri daerah yang mengalami kerusakan jadi anak itu seperti tidak ada apa-apa tapi anak-anak dengan masalah inflamasi tersebut sewaktu mereka jatuh tidak terdapat mekanisme perbaikan di daerah otak tersebut jadi karena apa karena si tukang untuk perbaikan si tukang repair ini tukang reparasi dia juga bekerja sebagai tentara dalam keadaan dimana otak itu mengalami inflamasi dia bekerja full time sebagai tentara jadi tidak bisa paruh waktu sebagai tukang kebun tidak bisa paruh waktu sebagai tukang untuk reparasi jadi dia tidak bisa mereparasi bagian otak tersebut jadi anak-anak ini tidak mengalami reparasi yang sesuai ditambah banyak dari anak-anak yang mengalami ini tidak bisa tidur malam-malam tidak bisa tidur siang juga tidak bisa tidur jadi seperti yang saya ngomong tadi kita seperti running the race tanpa pitstop kayak F1 tanpa pitstop apa kecelakaan kan ya jadi banyak yang lama-lama itu semakin lama semakin kronis tapi juga dari kasus-kasus yang saya lihat ada juga anak-anak yang memang dilahirkan tanpa perkembangan otak yang tepat mungkin dari orang tuanya ada ada yang punya riwayat dimana ada neuron tertentu yang tidak bertumbuh dengan baik tapi mungkin ada juga yang resesif yang orang tuanya tidak ada mungkin ada keluarga yang mengalami demensia atau schizophrenia itu bisa ada gen yang menyebabkan berkurangnya pertumbuhan neuron tertentu jadi ceritanya banyak jadi kalau misalnya satu kita lihat satu pasien itu artinya satu saja itu ceritanya bisa beda banget sama 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 autis sama-sama kanker pemicunya bisa berbeda walaupun kalau dikelompokkan ada pincuan masalah psikologis ada pincuan masalah relasi dari situ baru muncul nutrisi dari bagaimana pola kehidupan dari exposure dari lingkungan jadi banyak sekali yang bisa menjawabkan sesuatu itu terjadi saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik jadi bagian otak kita itu sebenarnya berbeda-beda dan kalau misalnya sebentar ya oke saya tunjukkan slide saya oke di otak kita ada yang namanya cortex cortex itu seperti bark seperti bagian paling luar dari semua pohon nah bagian cortex ini itu adalah bagian yang paling berkembang di otak manusia nah kita lihat sendiri bagian-bagian itu sangat berbeda ya dari bagian depan otak itu fungsinya beda bagian otak yang depan samping itu juga fungsinya beda bagian temporal anterior fungsinya beda bagian temporal posterior fungsinya beda nah dimana letak terjadi jejas pada anak-anak ini akan menunjukkan apa yang fungsinya mengalami masalah jadi misalnya jejasnya itu ada di bagian frontal lateral nanti anaknya nggak bisa ngomong dengan baik atau nggak bisa ngomong sama sekali kalau misalnya jejasnya ada di bagian sentral atau bagian taretal itu somatosensorinya mengalami masalah jadi bagian tersebut itu biasanya akan menyebabkan anak itu nggak bisa tahan disentuh atau misalnya ada teg di baju dia nggak bisa dia mau semuanya dipotong sensitif terhadap bunyi sensitif terhadap apa yang dia dia rasakan jadi kalau misalnya di bagian prefrontal yang mengalami masalah anak tersebut akan punya masalah dengan perilaku punya masalah dengan mengatur emosi jadi tergantung dengan apa yang mereka alami di bagian otaknya secara biologis itu akan menjadi manifestasi dari autismenya tersebut oke ya sebentar saya jadi inti dari fungsi medisian ini mengobati orang tidak seperti yang biasa dokter lain ya sakit ini obat ini sakit ini obat ini tapi melihat dulu secara menyeluruh pribadi tersebut nah ini ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak tapi memang pertanyaannya kebanyakan sepotong sepotong tapi saya akan rangkai saja dari sisi functional medicine ini kan perlu atur nafasnya tidurnya perlu deep sleep perlu olahraga perlu body stretching perlu makan nah kalau bicara makannya dokter ini kan ada berbagai macam diet yang sempat ditanyakan mengenai diet kolongan darah diet vegan diet keto bagaimana pandangan dari sisi functional medicine ini mengenai aneka diet ini dokter kembali lagi secara individu jadi kalau kalau saya sebagai functional practitioner itu saya akan melihat ini orangnya kerjanya apa orangnya ini sehari-harinya mereka berfungsi seperti apa apa yang mengalami apa yang dialami pasien ini apakah sesuatu yang lebih metabolik lebih ke arah inflamasi nanti kalau misalnya masalahnya kebanyakan inflamasi itu akan saya kasih anti-inflammation diet jadi inflamasi untuk rendah diet yang rendah inflamasi diet yang rendah inflamasi itu yang seperti yang saya ngomong tadi tanpa gluten tanpa dairy tanpa sugar diet yang banyak beraneka warna sayur-sayurannya jadi kalau misalnya bisa lima warna ya lima warna setiap hari gitu loh jadi kita harus melihat bagaimana makanan ini bisa menyiatkan kita karena masing-masing warna yang representatif dari makanan tersebut itu mempunyai fito kemikal yang berbeda untuk nutrisi yang berbeda juga untuk kita oke saya akan ambil beberapa pertanyaan tapi saya edit dan gabung ya menghubungkan dengan halal psikologis nah gini ini saya ambil dari ini aja malah dari pertanyaan tapi menghubungkan ke program kita di Pola Hidup Sehat ini contoh praktisnya ini saya ini sekarang lagi di Bandung ini camp kesembuhan holistik kita campnya itu dari minggu sampai minggu cukup panjang memang dan dalam program ini satu orang itu dikonselingi sekitar 8 jam karena memang seperti ada kayak hukum yang ingin saya mintakan komentar dari Ibu Dokter ya disini emang saya kalau ada psikolog ya tapi ada semacam kayak hukum misalnya nih orang kanker banyak banget yang terlibat dengan kecewa kepahitan gak bisa mengampuni sakit lutut hubungan dan banyak orang yang gak berani melangkah sakit pundak banyak sekali orang yang berhubungan dengan orang yang hidup ini berat beban berat beban berat sampai pundaknya bungkus sampai frozen shoulder yang gert banyak orang berhubungan dengan kegelisahan yang kena ginjal banyak berhubungan dengan kepahitan tapi ini saya sendiri terusan ya itu lihat ada bukunya saya baca menjumai kenyataan juga tapi saya ingin pandangan dari seorang dokter bukan psikolog atau dokter yang memang psikiatri dari seorang dokter Debbie hal-hal yang menurut saya itu sangat masuk akal ya itu membuat banyak banyak dokter di funksional medicine juga percaya bahwa penyakit itu adalah perwujudan dari mental spiritual dan emosi seseorang itu sangat berhubungan makanya yang tadi deragam yang saya tunjukin dari semua fungsi-fungsi organ itu yang paling tengah-tengah itu adalah perasaan seseorang bagaimana seseorang itu bisa punya kedekatan dengan orang lain kedekatan dengan Tuhan jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan kita semua jadi emang benar ya banyak penyakit juga yang dipicu dari masalah-masalah psikologis ya sampai jadi banyak dari kasus-kasus kanker yang saya alami yang saya bantu itu ada hubungannya dengan kehilangan seseorang ada hubungannya dengan seperti yang Bapak bilang tadi kekecewaan ada hubungan dengan keputusasaan ada hubungan dengan sesuatu yang membuat perubahan yang agak negatif ya dalam kehidupan seseorang nah cuma untuk menangani hal seperti ini kan jadi kayak saya dengar katanya di Amerika kayak di Mayo Clinic juga ada apa namanya pendekatan aspek-aspek seperti ini tapi kan benar-benar butuh effort yang luar biasa ya dokter ya sedangkan orang dokter kan kalau menangani satu pasien sampai berjam-jam begitu ya jadi makanya saya juga punya tim jadi saya nggak sendiri jadi untuk ada kasus-kasus yang saya harus punya profesional lain yang khusus menangani masalah emosi nanti saya yang saya yang bertugas di bagian nutrisinya di suplementasinya di bagian untuk menurunkan inflamasinya untuk memberikan asupan nutrisi di mana yang kurang jadi memang perlu tim oke ini malah makin banyak pertanyaan yang berhubungan dengan disinggung soal autis jadi masuk ke anak kebutuhan khusus dokter Dewi bisa sharing mengenai pengalaman sendiri kan saya dengar anaknya putra-putrinya ada 4 2 yang dideteksi autis tapi kan saya lihat sudah bisa keluar negeri bisa kuliah bisa itu pun udah kayak normal atau sembuh sedangkan banyak dokter banyak orang mengatakan autis gak bisa sembuh nah gimana nih dokter kalau misalnya kita udah menemukan yang saya sangat bersyukur saya dokter sehingga sewaktu peristiwa itu menimpah ke anak-anak saya saya itu punya latar belakang dimana saya bisa mengerti apa yang terjadi jadi sewaktu saya mulai belajar itu saya mulai melihat apa sih yang kira-kira menjadi masalah dari anak-anak ini saya mulai mengetahui itu sebenarnya ini masalah biologis bukan sesuatu nah banyak mitologi yang dimiliki oleh orang bahwa autism is a trait sesuatu yang berupa seperti sifat jadi kalau sifat kita gak bisa ubah tapi menurut saya autism is a trait jadi state is a state state itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah kalau misalnya kita kita misalnya ubah pola makannya kita ubah nutrisi yang kita berikan kita ubah lingkungannya jadi itu bisa berubah kalau misalnya tingkat inflamasinya membaik anak itu otomatis akan membaik kalau misalnya jejas yang terjadi di otak mengalami reparasi ya bagian itu juga akan mengalami reparasi anak yang tadi gak punya kontrol terhadap perilakunya menjadi punya kontrol terhadap perilakunya anak yang tadinya gak punya kontrol terhadap emosinya jadi bisa punya pelan-pelan jadi punya kontrol terhadap emosinya itu bisa untuk anak kayak kebutuhan khusus yang lain ya dokter ya kayak hiper-hiperhatif anak iya jadi untuk anak yang juga yang seperti mental retardasi jadi banyak sekali implikasi dari dari apa yang saya pelajari lewat anak-anak saya dan makanya saya sangat bersyukur jadi kalau misalnya kita bisa punya benang merahnya dan bisa cari itu ujungnya dimana itu kita bisa sangat membantu anak-anak yang tadinya punya harapan yang dibilang gak ada harapan atau nanti seumur hidup ini gak akan berubah itu sebenarnya ada harapannya kita gak boleh kutus disitu saja karena saya yakin dan percaya tubuh kita diciptakan dengan sedemikian rupa ya dengan semua mekanisme untuk memperbaiki diri itu pasti ada jalan cuman kalau belum ditemuin hari ini pasti akan ditemukan dan kalau misalnya sudah ditemukan ya kemari kita coba jadi secara konprinsip ya anak kebutuhan khusus sebenarnya bisa sembuh sebelum saya masuk ke penyakit yang lain yang juga biasanya orang bilang gak bisa sembuh ini juga saya malam ini jadi teman-teman ya kita lebih kayak sharing berbagi informasi yang masih sangat global ya karena begitu udah kayak sakit lutut obatnya apa nah ini ini sebenarnya udah pengobatan ya konsepnya di otak kita pun masih otak bukan functional medicine ya jadi tapi itu nanti dibahas juga ada kok di tempat yang lain ya jadi nah kalau ada waktu ada pertanyaan juga saya mau bagikan bagaimana istri saya meniskusnya robek dan dokter berkata harus operasi ya kita gak operasi ya udah di MRI sudah di Ronson kita lakukan pengobatan penyembuhan ya dan sembuh kemarin udah naik gunung 9 kilo waktu ke Singapura ke tempat dimana Ibu Debi praktek ya ada yang pertanyaan Ibu Debi prakteknya dimana di Singapura kemarin kami ke Singapura sempat makan malam bertemu Ibu Debi dan besoknya saya sama istri kita ke Reservoir Park itu naik tangganya tinggi sekali 4,5 kilo mulai balik 9 kilo itu istri padahal dulu di kursi roda pakai tongkat meniskusnya robek dan dokter harga mati operasi anak saya juga yang di Singapura 2 orang bahkan sempat bilang sama saya Pak, Mama jangan dijadikan kelici pertobaan untuk kesembuhan holistik jadi sekarang sudah 6 bulan dan sudah 2 bulan ini kita bisa naik sepeda jalan kaki lari naik tangga jalan kaki nanjak gunung 9 kilo tidak masalah jadi saya juga sangat setuju bahwa kesembuhan adalah hal yang mungkin tidak ada yang mustahil tapi memang sembuhnya itu panjang lebar ceritanya tapi sekarang kita malam ini kita baca konsep dulu lagi ini anak kebutuhan khusus satu hal yang saya mau tanyakan habis itu kita masuk di sakit yang kayak diabetes asam urat kolesterol yang orang bilang juga gak bisa sembuh tapi turun-temurun tapi ini masih soal kebutuhan khusus saya pernah membaca sebuah artikel mengenai terapi ayah terapi ayah jadi saya gak tahu gimana pendapat dokter jadi banyak penyakit muncul karena bapak yang tidak berperan karena parenting ini ibu terus jadi bapaknya gak berperan sehingga ketika apa yang menjadi kekurangan dari si anak jadi ketika anak autis anak hiperaktif panadon sindrom cerebral palsy dan sebagainya kasus-kasus dimana ayahnya ikut menerapi itu katanya kesembuhannya lebih cepat tapi saya juga berjumpa dengan mas Tio yang anaknya cerebral palsy dan dia tanganin dan betul-betul bangkit dari kelumpuhan berjalan walaupun tidak normal seperti yang lain tapi cerebral palsy yang orang dokter juga gak bilang sembuh ini sembuh ini mas Tio sampai kasus anaknya sembuh juga mendunia dia dipanggil keling dunia untuk bercerita kesembuhannya tapi yang saya bosorotin disini soal istilah terapi ayah ini dokter yang pertama saya tidak akan pernah memulainya dengan menyalahkan ayah oke karena kristim dari penyembuhan lewat fungional medicine adalah untuk seseorang itu bisa menerima diri mereka sendiri dan mencintai diri mereka sendiri atau kekurangan yang mereka miliki tapi luar biasanya orang tua ayah dan ibu itu punya peranan yang sangat luar biasa ke anak karena seperti ini kita saja saya usia saya sekarang saya masih sangat selalu sangat ingin sekali dihargai oleh orang tua saya sendiri setua apapun kita sedewasa apapun kita kita ingin orang tua kita tahu apa yang kita lakukan dan bisa menghargai apa yang kita lakukan anak-anak juga seperti itu jadi sewaktu orang tuanya ayah dan ibu biasanya ibu sudah otomatis ya ayah dan ibu masuk dalam pengobatan mereka itu adalah prinsip saya yang nomor satu sewaktu orang tua mengalami perubahan positif anak akan berubah menjadi positif juga jadi kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu pendekatan yang membuat orang tua itu menjadi lebih nyaman dengan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa menerima kekurangan mereka sendiri sehingga mereka tidak bingung dan tidak tidak cemas atau tidak punya rasa saya tidak mampu untuk melakukan ini kita itu bisa membuat anak-anak ini sembuh lebih cepat jadi yang tadi diagram pertama mengenai relasi tadi ya iya relasi itu sangat penting sekali relasi dengan pihak terdekat atau pihak otoritas terdekat ya betul karena itu yang sistemik misalnya anak hiperaktif autis down syndrome segala macam ayahnya ngebully ayahnya malah ngebuang mau kayak dikasih pantai asuan dikasih kamar di rumah yang di rumahnya gede kayak vila kamar belakang kayak disembunyikan mau pandai terapi psikolog macam-macam pun ya enggak sembuh-sembuh ya dokter iya benar karena masalah yang paling utama itu adalah relationship-nya itu karena dia perlu dihargai perlu diterima dicintai tanpa syarat karena itu memang adalah syarat yang paling utama oke sebelum saya masuk ke pertanyaan penyakit yang degeneratif mungkin saya kasih cerita yang kebetulan dia kok ya kebetulan namanya sama-sama Ibu Debi itu tapi Ibu Debi Sianturi suaminya Pak Batara Sianturi Pak Batara ini direktur dari Citibank di Indonesia pernah jadi direktur bank dipindahkan ke Budabes dan Ibu Debi itu punya gaji tiga kali suaminya jadi suaminya bukan orang gak sukses ya suaminya di Rukbar Citibank jadi betapa Ibu Debi kalau tiga kali suaminya itu orang hebat dan juga dua dari tiga putranya itu autis yang pertama namanya Joshua saya sebut nama karena dulu saya terlibat bersama beliau menedirikan namanya klinik anak raja itu klinik autisme tahun 98 kita panggil konsultannya Ibu Budiman Meli Budiman dan sebagainya terlalu sibuk penuh kayaknya harus berinisiatif bikin sendiri nah singkat cerita ya hari ini Joshua sudah kerja di bank seperti orang biasa ya berkarir sukses padahal dulu dipanggil gak noleng gak ada kontak mata setiap hari cuma ngeliatin kipas angin dan merasa bahagia disitu tapi yang saya mau saksikan juga adalah Pak Ipatara dan Ibu Debi mereka berdua suami istri memang betul terlibat di dalam terapi buat putra-putrinya dan kedua-duanya sekarang ya mereka bisa SMA biasa kuliah umum disekunitas biasa dan itu juga menjadi kesaksian yang luar biasa oke sekarang Ibu Debi bagaimana dengan penyakit kayak kolesterol diabetes dan asam urat yang dibilang ya itu gak bisa sembuh ya saat gak makan ya gak naik atau memang betul-betul bisa sembuh jadi apapun juga seperti yang Bapak udah alami sendiri bisa sembuh nah kalau saya bagaimana saya menyembuhkan saya biasanya membantu lewat suplementasi lewat vitamin lewat makanan nah kalau dari Pak Jarot ya lewat olah napas ya lengkap juga sih olah nafas olah hati olah pikir olah raga olah rasa olah menu ya itulah sip ya jadi kalau misalnya kita ngomong soal penyakit yang inflammatory seperti diabetes seperti asam urat itu semuanya akar permasalahannya biasanya ada di inflamasi jadi kalau kita bisa menurutkan inflamasi nah inflamasi yang terjadi ditambah dengan pola hidup sekarang itu biasanya membuat sympathetic nervous systemnya itu naik dan menurut saya dengan pelajaran bapak olah napas tersebut itu sangat efektif untuk menurunkan SNS atau sympathetic nervous system tersebut oke ya ini coba saya ada pertanyaan yang panjang banget nih tapi kebanyakan jadi kalau mungkin saya bisa kirim disini WA staff saya sehingga kalau misalnya ingin konsultasi mungkin bisa lewat beliau oke jadi teman-teman nanti akan dikasih nomor WA dari staffnya Ibu Debbie Ibu Debbie praktek di Singapura tapi juga kalau memang orang yang ada berkat bisa ke Singapura bisa tentunya konsultasi nanti juga kasih konsultasi lewat online juga oke nah terus ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar ya teman-teman kita gak jawab karena udah dijelaskan di modul sebelumnya ya apa itu inflamasi ya makanan yang menurunkan inflamasi itu dokter Elizabeth Subrata sudah kita seminar khusus mengenai makanan yang agesnya rendah ya sama juga kayak bagus itu apa itu modul di olah nafas jadi kita gak semua pertanyaan saya baca karena nanti yang lain-lain teman-teman bisa tanya sama saya setiap hari saya buka Zoom kan jam 5.30 sampai jam 7 pagi nah itu boleh bertanya-jawab di situ yang berhubungan sama olah nafas sama antioksidan sama inflamasi sama sakit lutut ya karena itulah modul yang kita ajarkan gimana sakit lutut sembuh tanpa obat frozen shoulder sembuh tanpa obat tapi semuanya modulnya semuanya harus diikuti ya yang kalau yang baru ya ini ada yang bertanya inflamasi itu apa kalau mungkin kayaknya belum ikut di WA Group karena di WA Group itu sudah dibahas ya bahkan sudah diseminarkan jadi mohon maaf beberapa pertanyaan saya lewatin ya oke itu sudah ada WA dari Dr. Debbie ya yang plus 65 itu berarti Singapura ya untuk kalau mau konsultasinya ke nomor yang mana karena untuk konsultasi sebelum tatap muka kan biasanya ada konsultasi pendahuluan secara online ya dokter ya enggak jadi nggak bisa milih kalau konsultasinya mau tatap muka atau lewat online online juga bisa hanya Indonesia pun bisa ya oke ini ada pertanyaan yang agak panjang tapi saya bacakan karena berarti malah latar belakangnya lengkap selamat malam Bu Dr. Debbie selain ada fungsional food melihat perkembangan ilmu pengobatan akhir-akhir ini seperti diharapkan pengurangan obat-obatan kimiawi berdasarkan gejala penyakit atau pengobatan konvensional melihatkan lebih banyak menggunakan perbaikan gisi tamuan vitamin suplemen dan lain-lain sangat saya sangat menghargai dan mengharapkan dokter dapat menangani pasien cukup baik ada relasi yang baik antara dokter dan pasien karena yang saya jumpai di rumah sakit dokter cukup 5 menit oke terus mohon maaf pertanyaannya oke nah di mana peran apoteker atau dalam hal ini berarti peran obat kimianya di mana apa boleh kombinasi apa boleh terbatas mungkin saya bertajam pertanyaannya dengan obat-obat kimia atau obat dokter secara medis ini gimana jadi kalau misalnya ingin buat saya jadi biasanya akan saya turunkan pelan-pelan obat kimianya sampai tidak diperlukan lagi tapi bukan berarti saya menentang obat-obatan konvensional semuanya ada tempatnya nah kalau misalnya seandainya pasiennya itu datang dengan sudah dengan semua obat-obatan tersebut itu juga nggak akan langsung berhenti jadi kalau misalnya dilihat yang mana yang kira-kira bisa dilepas dulu yang mana yang bisa diteruskan yang mana nanti secara perlahan akan diberhentikan karena memang kita nggak pengen ada efek samping ada obat-obat tertentu yang bisa menurunkan fungsi ginjal ada obat-obat tertentu yang bisa menurunkan fungsi dari hati jadi jadi kita harus bisa melihat mau ke arah mana jadi saya biasanya nanya ke pasien kalau misalnya saya juga nggak mungkin ngasih tahu ini nggak boleh 100% nggak boleh yang nggak juga karena kita kan berhubungan dengan hati jadi kolaborasi partnership dengan pasien itu sangat penting peran apotekar jadi mungkin yang pertanyaannya mungkin seorang apotekar jadi kalau misalnya buat termasuk tergantung keinginan Anda apakah mau belajar lebih banyak ke arah karena ilmu itu kan nggak putus kita bisa terus belajar kalau Anda ada keinginan untuk belajar mengenai functional medicine ada banyak sekali suplementasi yang kita bisa pelajari ada banyak sekali hal-hal yang tidak tercakup di dalam kompedimon farmakopeia yang sedang dipelajari dan dipraktikkan sekarang oke ya ini yang bertanya bukan apotekar dia mungkin menanyakan fungsi dari apotekar atau farmasi dalam pengobatan jadi kalau tadi saya simpulkan menurunkan obat lepas obatnya pun juga bisa secara bertahap jadi tidak langsung putus obat jadi banyak yang takut kalau putus gimana ya enggak jadi kita harus bisa memulihkan fungsi organ tersebut sebelum kita bisa lepaskan oke ya teman-teman itu sudah di post beberapa kali nomor yang plus 65 itu adalah kontaknya dari asisten dari ibu dokter Debbie bisa bahasa Indonesia jadi sudah di post oke ini ada pertanyaan mengenai ya enggak walaupun hal teknis kita baca juga ya bagaimana pendapat dokter Debbie mengenai infus berbagai macam ya diantaranya tuh mungkin saya perlu sekali pertanyaannya ya kan menaikkan sistem imun dengan berbagai-bagai infus antioksidan seperti glutation sodium ascorbat vitamin C ada situasi dimana memang itu bisa dilakukan tapi kalau misalnya pasiennya tidak perlu ya kita enggak lakukan jadi memang semuanya tergantung dengan kondisi dari orang yang mengalami sakit tersebut harus dicek dulu ya dokter ya kan sama-sama semua orang juga bisa karena untuk infus sodium ascorbat sendiri kan berapa vial berapa dosisnya ya mau 1 5 10 kan beda-beda jadi tapi itu adalah menurut saya seperti kalau pasiennya cuma perlu 1 gram per hari 2 gram per hari itu kan bisa dengan oral tidak perlu dengan suntikan ya yang digunakan itu sodium ascorbat teman-teman bukan asam ascorbat ya itu berbeda ya ada yang sediaan sodium ascorbat ada sediaan ascorbic acid itu berbeda ya berbeda dua-duanya bisa dilakukan tergantung pemeriksaan pribadinya ya jadi teman-teman gak boleh dan biasanya kita harus melihat secara individu ya semuanya kan berbeda-beda ya yang mengalami masalah apa yang dialami dan bagaimana cara bantunya juga berbeda-beda setiap orang ya jadi harus pemeriksaan ya jangan ikut-ikutan kalau bisa ya ada yang bisa nuntunin jalannya gitu ada konsultasi dengan dokternya ya yang memang pada bidangnya banyak kok di Indonesia juga ada kalau mau ke Singapura ya boleh yang mau pas tinggal di sana tadi kembali ke ini saya sambungkan lagi yang banyak tadi banyak berhubungan pertanyaan yaitu dietnya di dalam fungsional medicine itu kan ada tidur ada olahraga ada latar belakang masalah tapi kalau dari segi dietnya sendiri bisa dikasih gambaran dokter jadi kalau saya itu banyak yang saya ngomong tentang satu hal aja ya misalnya untuk penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan inflamasi seperti autoimun seperti autisme seperti kanker itu dietnya sangat mirip yang biasanya saya lakukan itu menghentikan konsumsi tepung gandum gluten mengetikan konsumsi susu dan menggantinya dengan susu nabati susu nabati juga diharapkan jangan yang GMO jangan yang mengalami genetik modified tapi sesuatu yang organik dan yang ketiga itu adalah memutuskan untuk tidak ngasih gula jadi gula juga di-stop jadi ini adalah tiga nah kalau gula itu saya biasanya ada toleransi toleransinya itu saya kasih misalnya sehari itu maksimum satu sendok makan madu yang mentah atau gula yang arean gula jawa gula arean oke gula gula kelapa yang murni yang asli oke gula putih jangan gula pasir jangan racun apalagi warnanya putih udah di apa namanya di 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 rafinasi itu gula buat industri harusnya buat bukan buat dimakan bahkan garam aja itu garam yang table salt itu bukan garam dari alam tapi itu adalah garam kimia jadi garamnya juga harus diubah ke arah garam yang natural kalau ada bisa cari garam himalaya garam gunung itu ada di sebenarnya di indonesia itu bagus ada daerah di kalimantan namanya kerayan itu ada gunung yang menghasilkan garam jadi garamnya memang warna coklat-coklat begitu tapi itu bukan itu garam garam gunung orang bilang itu sebenarnya banyak dipakai pengobatan orang-orang di kalimantan teman-teman bisa cari kalau enggak ya garam garam himalaya sama juga ya garam himalaya itu dari gunung juga ya Gunung Himalaya tapi di kalimantan ada dari kerayan itu garam gunung indonesia luar biasa kemana kalau dengan dengan garam yang kayak di daerah mendura tertentu itu garam lautnya tinggi dan dari sana dikenal sebagai penghasil garam garam laut mungkin suaranya eh Bu dokter dengar suara saya ya kedengeran kalau garam laut dokter ya garam laut itu oke masalah yang dari garam laut itu adalah sesuatu yang saya lihat sekarang itu adalah mikroplastik jadi kita punya masalah yang baru dengan mikroplastik dan kalau misalnya garam yang dari laut itu kadang-kadang kita masih tanda tanya apakah ada mikroplastiknya apa enggak oke ya malam baca saya baru kali ini ikut join di Zoom oke ini Zoom Zoom yang udah hampir ke seratus kali ada kali ya jadi berada ratusan episode silahkan masuk di WA Group namanya WA Group Pola Hidup Sehat ya Anda tahu dari siapa Zoom ini minta nanti saya tulis nomor WA saya Anda bisa masuk WA Group Pola Hidup Sehat ya kita jadi sudah bahas mengenai protein sehat kita bahas lemak sehat kita bahas inflamasi makan-makanan yang agisnya tinggi hindari makan yang mesti supaya tadi seperti Dr. Debbie juga katakan hampir semua penyakit ya diabetes asam urat diabetes kanker sakit lutut itu kan peradangan semuanya inflamasi semuanya nah masuk kita mau terus-terusan makan yang agisnya tinggi gitu ya harusnya rendah itu udah dibahas kalau kita punya bayi kita kan gak kasih bayinya minum alkohol atau ya kan kita gak kasih ya nah seperti itu badan kita itu seperti seperti bayi juga gitu loh jadi kita harus memperlakukan badan kita dengan baik jadi kalau kita tahu badan makanan ini bisa mengakibatkan peradangannya meningkat jadi kita bisa stop gitu loh jadi teman-teman nanti detailnya disimak di makanan webinar mengenai makanan pemicu inflamasi dan makanan anti-inflamasi tapi contohnya itu gini orang sakit kanker ya kan dan juga di apa jangkala macam minum antioksigan jus ini jus itu sayur ini sayur itu yang antioksidannya anti-inflamasinya luar biasa banyaknya dan mahalnya tapi makan yang anti yang penyembah micu inflamasi jalan terus jadi kita harus stop makanan yang memicu inflamasi untuk penyakit apa saja kayak saya diabetes dokter bilang nggak bisa sembuh buktinya saya lepas obat saya lepas insulin kan bisa juga saya kacamata lepas kacamata jadi ya pola makan nah dulu saya lepas kacamata saya juga lepas obat insulin dan obat diabetes itu 2009 tanpa olah nafas tapi 2017 karena faktor usia mungkin ya saya bisa menambahkan olah nafas karena olah nafas itu juga misalnya metode Wim Hof itu menaikkan protein interlegin 10 anti-inflamasi kalau interlegin 3 dan 6 kan pro-inflamasi jadi olah nafas teknik-teknik tertentu juga itu makanya kayak istri saya udah menekusnya robe aja di kursi roda kalau jalan sakit saya bilang tidak makan obat anti-rasa sakit kan itu gampang banget disembuhkan dengan olah nafas sekaligus juga untuk tanda kalau kita body stretching kita yoga kita olah nafas olah raga kesehatan tiap pagi jam 5.30 gratis saya pimpin Anda sampai Jumat dan bisa tanya jawab tapi kalau Anda minum obat anti-rasa sakit kita gak tahu batasnya di mana mau muterin badan karena minum anti-rasa sakit muter terus tanpa apa-apa atau sarafnya putus kalau gak minum anti-rasa sakit kita tahu batasnya oh begini gak boleh stop dan kalau Anda ikutin aja paling 3-4 hari anti-rasa sakit hilang kok jadi Anda tahan 3-4 hari aja setelah itu antara sakit karena inflamasinya dengan cepatnya begitu hilang tanpa obat sekali lagi tanpa obat itu sangat bisa kalau Anda double ya minum makan yang makanan yang anti-inflamasi tambah olah nafas bahkan kalau terpaksa ini belum pakai makan aja dengan Anda olah nafas 3 jam sekali aja dalam waktu 2-3 kali 4 jam 2-3 hari sakitnya nyarinya sudah jauh sangat berkurang jadi kita sangat bisa dengan tanpa obat oke kita lanjutkan lagi ini soal hewanin nabati gak nyambung ya ini jadi saya tidak baca mungkin saya bisa kasih sedikit kamu boleh kasih komentar ya ya komentar aja jadi gak semua orang itu punya sama kebutuhannya jadi ada orang-orang tertentu yang misalnya pasien dengan ayan itu saya biasanya biasanya ayyan sisir kejang jadi ini pasien yang sangat akan diuntungkan kalau misalnya bisa diet keto misalnya nah saya tidak menyarankan keto untuk semuanya dan untuk misalnya untuk pasien dengan kanker itu sangat baik kalau kita bisa rotasi dietnya jadi tiga bulan dengan diet keto dilanjutkan dengan tiga bulan dengan diet vegan dilanjutkan dengan tiga bulan diet anti-inflamasi jadi kita membuat kankernya juga tidak bisa beradaptasi dan mengubah bagaimana kita tubuh kita itu bekerja jadi dengan cara ini kita masih karena sel-sel kanker itu sangat intelijen jadi makanya perlu perubahan nah misalnya untuk pasien dengan gangguan ginjal itu kebutuhan proteinnya harus diturunkan jadi setiap pasien itu punya kebutuhan sendiri-sendiri dan banyak sekali praktek untuk beda-beda diet ya seperti yang Pak Jarwat bilang tadi ada diet untuk kulungan darah ada diet macam-macam nah semuanya itu berpulang lagi dengan pasien tersebut kalau masalahnya apa apa yang dia perlukan itu bisa berbeda-beda jadi memang kita gak bisa mengupas semua mengenai diet di saat di waktu kita yang sangat terbatas karena customize ya dokter oke jadi kalau penyakitnya khusus ya teman-teman tentu sum bukan tempat untuk bertanya obat ini obat itu karena obat pun juga terapi pun harus butuh pendalaman tapi ini kita bersifat pengajaran yang berupa prinsip-prinsipnya nanti pendalamannya bisa di workshop selanjutnya atau modul selanjutnya atau malah konsultasi ke dokter tapi prinsipnya teman-teman dapat bahwa pengobatan tidak hanya dengan penyembuhan tidak hanya dengan obat saja ada banyak hal lain yang bisa kalau memang mau mengarah kepada sembuh kalau obat kan sakit diobati gak minum obat ya gulanya naik lagi kanker di kemo gak lama lagi ya kambuh lagi relapse lagi tapi kalau sembuh itu ya gak relapse Pak Wawar Luntuh kan 30 tahun yang lalu kena kanker dan autoimun lagi 30 tahun tanpa relapse maka ya Pak Wawar Luntuh itu mengajarkan ya sebenarnya kayak konsep fungsional medicine ini ya olah hati olah rasa olah pikir olah nafas jadi bukan cuma saya yang mengajarin pola hidup sehat banyak sekali di Indonesia ini yang mengajarkan seperti itu Pak Pianto Halim seorang onkolog juga dia gak keimbang gak radiasi ya pasien kankernya ya sembuh-sembuh juga ya jadi sudah banyak banyak hal yang bisa sudah menjadi banyak contoh bagaimana orang-orang sembuh tapi sekali lagi fungsional medicine tidak bertentangan dengan kedokteran ya tapi bisa bekerja sama jadi bisa bekerja sama kalau sehingga nanti obatnya dosenya lebih rendah sampai pelan-pelan lepas obat ya saya pun juga diabetes gak langsung lepas ketika ya ada panduannya ada tahap-tahapnya maka kalau masuk di WA Group atau ikutin seminar-seminarnya nanti dipandu bagaimana cara pelan-pelannya lepas obat supaya gulannya gak fluktuatif tidak terlalu tinggi tidak ngedrop oke kita lanjutkan lagi apa namanya pembahasan kita ya saya pilih beberapa pertanyaan yang memang bisa berhubungan dengan malam hari ini ya atau sambil saya baca-baca pertanyaan Ibu Dokter ada yang mau disampaikan sambil saya baca-baca pertanyaan tadi saya melihat ada berbagai pertanyaan autis ya oke ya ini memang paling yang paling bikin saya ngomongnya paling banyak itu ya autis karena karena langsung mengena di hati jadi kalau misalnya untuk penanganan anak-anak dengan autisme dengan gangguan perilaku dengan halangan dari emosi yang pengontrolan emosi itu kita bisa bantu walaupun tak peduli umur mereka itu gak cuman anak-anak aja yang bisa dibantu tapi bahkan orang tua juga yang mengalami ini bisa dibantu ada yang ada yang nanya apakah sisofrenia bipolar bisa dibantu depresi bisa dibantu ya bisa karena semua ini gak sama dengan pemikiran yang lama ya pemikiran yang lama itu sepertinya itu adalah kondisi yang selama-lamanya padahal kita itu selama masalah itu masalah biologis kita bisa ubah lagi masalahnya dan kita bisa balikin ke normal ini saya komentarin ada kata yang ditulis diet inflamasi bukan diet inflamasi makan makanan sehat yang makanannya itu tidak memicu inflamasi coba nanti disimak lagi mengenai anti-inflamasi diet makanan sehat yang makanannya tidak memicu inflamasi jadi masalah apakah penyakitnya penyakit tertentu dan apakah stadium tertentu selama seseorang itu masih bisa masih hidup kita masih bisa bantu ya Pak kalau udah gak hidup lagi udah bukan di kita lagi udah milik Tuhan mungkin contoh yang paling konkret ya teman-teman yang di grup pola hidup sehat itu yang stadium 4B itu kan Gavrila ya dia stadium 2 chemo radiasi ke Penang sembuh 2 tahun lagi kampuh stadium 3 chemo radiasi Singapura sembuh 2 tahun 3 tahun lagi jadi tiap 2-3 tahun itu kayak kampuh lagi terakhir stadium 4 maka dia kayaknya langsung masuk ke pindah ke jalur ya istilahnya functional medicine ini ya tidak chemo tidak rahasiasi pola makannya diatur sama dokter Tan Sutien sama buliung pitlin lalu olah nafas ya tentu juga ditambah dengan yang lain-lain ya tidur tadi ya tujuan hidup prinsip hidup tujuan hidup itu misalnya gini Gavrila kan bersaksinya yang di program saya sebelumnya kan saya mati ketemu Tuhan saya hidup juga bersama dengan Tuhan jadi hidup mati ya sama saja jadi dia nggak takut mati lagi Tuhan kalau mau mati mati tapi kalau saya hidup saya mau hidup berguna yang di sorga saya nggak bisa lakukan lagi di sorga saya bisa berdoa saya di sorga bisa menyembah tapi saya di sorga nggak bisa nolong orang jadi berguna itu sekarang dia menemukan tujuan hidup dia nggak takut mati kebebasan dari rasa takut itu itu sangat sangat powerful sekali untuk penyembuhan selama kita ada rasa cemas takut merasa ini nggak bisa nih seperti ini saya akan mati atau gimana ya ini sangat-sangat memperberat kondisi kalau itu udah balik lagi kan kalau waktu COVID di era-era COVID kita dikenal dengan badai sitokin katanya kalau takut itu sitokinnya naik luar biasa dan imun dropnya turun sehingga kalau orang di Alkitab ada apakah dengan kekhawatiranmu kau bisa menambah sejengkal hidupmu dengan kata lain kamu khawatir itu mati padahal takut itu kan jauh lebih dasyat jauh lebih kuat daripada khawatir orang khawatir aja mati gimana takut tapi masalahnya gini dokter masalahnya itu kan orang pernah fondis kanker stadium 4 stadium 3 atau kayak orang diabetes lalu udah gulanya 400 500 bilangin kamu bakal buta bakal impoten jadi semua penyakit itu kan ada bahayanya ya tentu kan kita jadi pasti takut dong kalau dari dokter selama ini gimana meyakinkan pasien supaya nggak takut saya tunjukin apa yang bisa dicapai dengan tenang rasa tenang di hati sama apa yang bisa terjadi kalau misalnya rasa ketakutan itu mengelilingi kita dan kita prioritaskan jadi ini semuanya adalah pemilihan apakah kita memilih untuk senang bahagia dan bersyukur dengan keadaan kita atau kita memilih untuk menjadi takut atau cemas dengan apa yang kita punya jadi saya juga punya video di youtube videonya dalam bahasa inggris itu video khusus yang saya buat untuk anak-anak untuk orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus untuk bagaimana bisa bahagia dengan punya anak-anak seperti ini karena seperti untuk pasien menjadi orang tua itu kadang-kadang bisa lebih cemas daripada penyintasnya sendiri nah kita harus punya mekanisme untuk memilih apakah ini sesuatu yang saya bisa kontrol apakah sesuatu ini adalah sesuatu yang saya bisa ubah apa yang kita bisa kontrol apa yang kita bisa ubah dan apa yang kita tidak bisa ubah dan tidak tidak bisa kontrol untuk hal-hal yang di luar yang kita bisa kontrol kita bisa ubah kita harus lepaskan karena dengan kita khawatir mengenai hal-hal yang tidak kita bisa ubah itu adalah pekerjaan yang sia-sia jadi kita hanya bisa melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kontrol kita jadi apa yang kita bisa kontrol itu adalah pikiran kita perasaan kita perbuatan kita kan jadi kalau kita bisa hal-hal yang kita bisa ubah kita ubah hal yang kita tidak bisa ubah kita tidak bisa khawatirin jadi akhirnya dari penyakit ini pun kita akhirnya bukan belajar bagaimana sembuh belajar jadi orang baik belajar untuk bijaksana menuju apa yang bisa dikhawatirkan yang mana enggak dari situ bisa menuju ke sembuhannya lebih memungkinkan dokter jadi kita bisa lebih bersyukur karena tidak harus mikirin apa yang harus dikhawatirkan karena secara duniawi kita khawatir apa sih mau makan besok apa yang bisa dihasilkan misalnya berapa uang yang bisa dihasilkan apa yang terjadi kalau misalnya saya ikut pengobatan ini jadi banyak sekali kekhawatiran dan kita enggak tahu mau enggak mau kita balik lagi ke biji sesawi Anda punya ada rasa faith yang sebesar biji sesawi dan Anda bisa bergerak jadi jadi keyakinan hati kedamaian hati itu yang menurut saya penting sekali jadi nyambung ya dengan olah nafas olah hati olah pikir olah rasa baru olah menu olah badan olah hidup lagi ini adalah pertanyaan balik ke autis dari Ibu Indrawat Jati Kobar setahu saya beliau juga penelitian akademisi berdokter apa mungkin autisme juga berhubungan dengan polusi lingkungan pada penelitian saya terhadap kondisi terhadap kandungan PB berarti merkuri ya dalam PB itu ada timbal timbal dalam rambut anak autis maka rata-rata kandungan PB dalam anak autis lebih besar daripada rambut anak non-autis begitu juga pada anak remaja yang bermasalah dengan hukum sangat berhubungan karena semua logam berat ini menyebabkan inflamasi jadi kita selama kita bisa menurunkan inflamasi ini masalah yang banyak yang ditemukan di anak-anak ini adalah inflamasi untuk pengeluaran logam beratnya sendiri itu harus dilakukan dengan sangat-sangat gentle dengan sangat-sangat hati-hati karena biasanya yang terjadi adalah sewaktu kita akan mengeluarkan logam tersebut logam-logam berat ini biasanya mereka tinggalnya di tulang di sum-sum di daerah organ dan tidak berjalan-jalan kalau misalnya kita mau ambil itu biasanya kita harus masukin ke perputaran sirkulasi darah selama mereka di sirkulasi darah yang terjadi biasanya anak-anak ini tidak punya detoksifikasi yang bagus yang terjadi malah bukannya keluar lewat urin mereka harus diikat dulu di hati sebelum itu diikat juga di hati nanti mereka redeposit lagi mendarat lagi selama proses pendaratan itu inflamasinya banyak jadi saya tidak menyarankan ini sebelum anak itu benar-benar sehat jadi biasanya untuk saya bisa membantu anak-anak ini saya akan membuat mereka sesehat mungkin sehingga bisa menangani sendiri inflamasinya sendiri dan bisa ada proses untuk pemulihan dari tubuhnya sehingga badannya juga akan sehingga otaknya juga akan mengalami pemulihan dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sehat mensana inkoporesano detok timbal detok merkuri kelebihan sing dan logam-logam lain dalam tubuh ini tidak semudah tidak mudah itu harus ada yang saya ngomong tadi mesti ada pembimbingnya dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati mungkin kalau pada orang dewasa ini dilakukan tidak begitu masalah tapi harus kalau misalnya dilakukan ke anak bisa sangat bahaya mumpung nyambung ke detok bagaimana dengan detok kan ada beberapa cara misalnya dengan jus-jus detok apakah juga harus hati-hati atau bisa aman karena pakaiannya jus pakai makanan sehat jus tidak apa-apa tidak masalah saya suka kalau misalnya jus ada tapi harus kita ingat lagi dengan kondisi environment kita yang sekarang kalau makanan yang kita agrik agrikalcer kita yang kena kimia pupuk pesticida kimia pupuk hujan hujan kita sekarang udah kaya dengan aluminium jadi kalau misalnya kena hujan airnya tanamannya itu magnesiumnya itu akan dan mineral yang lain akan tergantikan oleh aluminium jadi memang serba salah kita jadi untuk untuk kearah kesehatan ini memang kita ada di jalan dimana semuanya itu compang-camping tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah sikap hati karena sikap hati kita itu sendiri sudah menurunkan inflamasi yang dalam jimbla yang besar wah hati yang gembira obat yang manjur ya yang paling manjur memang hati yang gembira ada oke bicara detok ada detok dengan jus-jus detok ada juga dengan rendum egoensim tapi begitu ngomong hati ini ada konsep yang sempat saya dengar pelajari dan juga sempat ajarkan kalau orang ada sumbatan emosi maka terjadi sumbatan sekresi harusnya racun dibuang lewat BAB lewat urin lewat keringat tapi adanya sumbatan-sumbatan emosi masalah-masalah emosi sekresinya jadi gak jalan lancar ya dokter kalau saya dari kacamata saya dari apa yang saya pelajari itu semuanya masalahnya akan ada di inflamasi selama kita marah ada rasa kesel dalam hati ada rasa ada rasa kita paling yang paling sering terjadi adalah self-judgment self kita tuh yang nuding diri sendiri kamu sih kenapa begini kenapa kamu menyalahkan diri menyalahkan diri karena menyalahkan diri itu itu inflamasi kita banyak sekali bisa mekanisme-nya kok orang begitu bisa memicu inflamasi nah kalau inflamasinya tinggi mau gak mau livernya juga akan terpengaruh liver itu adalah organ yang besar untuk detoksifikasi jadi mungkin dari saya seperti itu tapi mungkin dari kacamata Chinese Medicine mungkin berbeda karena meridiannya yang terkena dari kacamata yang kedokteran yang lain mungkin dengan mekanisme yang berbeda tapi dari kacamata Functional Medicine itu semuanya datang dari inflamasi yang disebabkan oleh semua perasaan atau emosi negatif tersebut jadi inflamasi sendiri tidak hanya dipicu oleh secara fisik makanan-makanan pemicu inflamasi tapi juga perasaan pikiran negatif pun ikut mendorong inflamasi dan ini juga bisa mengakibatkan jejas saya tadi ngomong soal anak jatuh terus kemudian tidak bisa diperbaiki dengan baik pikiran negatif atau kalau dibentak-bentak sampai anak yang itu benar-benar ketakutan itu bisa menyebabkan PTSD Post Traumatic Trauma Disorder nah ini sendiri ada yang ada pembuktiannya bahwa anak-anak dengan atau orang-orang dengan trauma emosi seperti ini juga akhirnya akan mengalami jejas di bagian kortex oke lanjut masih ke detok lagi karena banyak yang nanya detok jadi biar nyambung bagaimana dengan detok khusus detok untuk batu empedu detok batu pinjel gimana caranya atau itu ada itu mesti individual lagi jadi kalau soal makanan soal detoksifikasi itu tergantung dari kemampuan tubuh pasien dari apa yang dari gaya hidupnya apa yang what is happening dari asupsi dari asupan fatnya sapan bekannya harus diperiksa lagi stres enggak ya itu bisa pengaruhnya ke situ jadi masalahnya kadang-kadang bukan ke detoksnya jadi misalnya orang dengan batu empedu itu biasanya yang terjadi itu kalau saya tanya suka makan suka buru-buru iya biasanya itu gini kita kalau makan dan kita tidak mempersiapkan diri kita optimal untuk makan dan makannya sambil lari sambil kerja sambil sambil 10,000 doing 10,000 other different things itu kita dalam keadaan sangat tegang sangat stres dan makan itu dari kantung empunia sendiri tidak bisa dengan tidak bisa memproduksi asam empeduhnya dan tidak bisa mengolah minyak yang masuk dengan baik jadi makanya akan terjadi penebalan di dinding dari kantung abdu tersebut jadi kalau misalnya kita tidak punya pola makan yang baik makan dalam mending jangan makan daripada kalau makan dalam keadaan stres atau dalam keadaan sangat berburu-buru atau dalam keadaan adrenalinnya tinggi wah ini menarik banget ini hal yang baru bagi saya karena selama ini pola makan sehat lebih fokus pada konten makanannya yang sehat tapi sekarang makan buru-buru saja walaupun makanannya sehat dimakan dengan buru-buru tidak sehat milenial ini makan buru-buru makan sambil jalan minum kopi sambil jalan karena semuanya buru-buru di MRT sambil kita makan sambil kita telpon kita makan penyakit datang semua jadi makan pun harus saya jadi ingat saya jadi ingat saya pernah belajar sama John Kabat Jean namanya mindfulness life itu sebelum olah nafas body scan inner healing terapi saya jadi ingat modul satunya disuruh bawa kismis satu dimakan selama tiga menit jadi saya jadi karena waktu itu enggak dijelasin alasannya jadi saya enggak ajarkan kembali saya langsung ngajari soal body scan segala macam padahal saya ingat waktu saya dulu belajar modul satunya diajari makan makanan itu adalah sumber kebahagiaan dan sumber kesehatan ini baru makin jelas karena dulu yang ngajarin saya memang enggak langsung dari dokter John Kabat jadi kenapa dan ini jadi jelas banget memang dulu saya cerita teman-teman juga sama dokter jadi kismis disuruh masukin mulut jangan digigit dulu taruh lidah depan taruh lidah samping putar ke belakang taruh dimana anda bisa rasa manis oke sekarang temukan rasa kecutnya tekstur dimana paling terasa udah itu satu dua menit belum dikunyah kunyah sekarang mulai bersyukur untuk petani yang nanam kismis saya udah pengen kunyah langsung telen aja makan lama banget tapi memang waktu itu dijelasin mengenai perlunya menikmati perlunya bersyukur kalau makan satu piring paling enggak lima sendok aja nikmati nikmati rasa kacangnya rasa gurihnya sambil berdoa mengucap syukur sama Tuhan sama petani tapi saya terus terang waktu itu tidak dapat penjelasan yang hubungannya sama batu emperdu ini kalau itu mempengaruhi di situ ini kan penjelasan medis waktu itu saya pikir hanya psikologis bahwa ya saya pikir saya sudah cukup bersyukur hidup ini tapi ini kalau batu ginjal dokter jadi merempet ke batu ginjal batu ginjal itu bisa terjadi karena inflamasi juga jadi karena ada inflamasi ada terjadi pembentukan penumpukan batu dan pola minum apa yang diminum nah suplementasi kalsium itu juga bisa menyebabkan batu ginjal jadi saya tidak menyarankan suplementasi kalsium jadi ada salah satu guru saya Thomas Levy dokter Thomas Levy itu menulis buku Death by Kalsium jadi dengan suplementasi kalsium itu justru bisa mengakibatkan sakit stroke atau serangan jantung dan sakit ginjal jadi kita untuk bisa bebas dari sakit ginjal kita perlu minum yang cukup kita perlu nutris yang benar jadi dairy juga itu bisa itu kan dairy tinggi kandungan kalsiumnya nah itu juga bisa mengakibatkan pembentukan batu ginjal kalsium yang tidak terserap oleh tubuh dokter ya iya dan banyak dari dari asupan kalsium ke tubuh itu kalau tidak disertai dengan adanya vitamin D kan gak diserap jadi kalsium tambah vitamin D malah cuma bebanin ginjal ini ada pertanyaan mengenai dan ini saya baca karena saya juga menjumpai kasus ini jadi bukan cuma yang bertanya cucu saya 8-9 tahun sudah menstruasi dan diserangkan dokter untuk perhambat dengan disuntik setiap 3 bulan nah ini saya juga mau lapor sama dokter saya banyak sekali menangani anak-anak remaja yang dulu setahu saya waktu jaman saya remaja itu ya 11-12 tahun malah 12-13 tahun sekarang 10-9 tahun sudah menstruasi ini ada fenomena apa karena di ayam di di daging-daging yang kita makan itu itu kan semuanya ada hormonnya ada hormon ayamnya ayam yang dipercepat besarnya jadi anak-anak yang makan ayam roiler yang makan sapi yang sudah disuntik itu sangat rentan terhadap hormonnya itu akan berubah dengan sangat cepat jump food fast food apalagi ya terus susu sapi yang diperah itu itu juga disuntik kan ya jadi asupan susu dan daging-dagingan yang sudah ditambah hormon itu akan mengubah perangai dari organ seksual anak dan ini akan menyebabkan percepatan dari mens jadi kalau misalnya tidak belum ketemu dokter fungsional mau gak mau memang harus disuntik pak kalau misalnya enggak takutnya anaknya punya masalah batin dan masalah emosinya juga lebih besar daripada daripada masalah kesehatannya jadi apa yang biasanya kita prioritaskan itu pertama-tama memang menjaga emosi anak menjaga perasaan anak menjaga supaya tidak bisa lebih kuat lebih resilient dan tidak mengalami trauma dari apa yang mereka alami setelah itu baru kesehatannya karena pikiran itu lebih menurut saya lebih damaging daripada badan itu kita bisa sembuhkan lebih cepat daripada beban pikiran dan trauma emosi sebelum saya baca dua pertanyaan lagi soal hormon gimana dengan pendapat yang pernah saya dengar kan sekarang ini ada ayam tanpa pejantan bisa bertelor karena hormon jadi binatang yang dimakan tanpa menikah bisa bertelor hormon apa itu apakah itu juga mempengaruhi perilaku yang misalnya termasuk perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT misalnya saya memilih untuk tidak menjawab karena banyak yang LGBT yang menurut saya yang maksudnya sangat sensitif karena kalau dibilang hal itu mengarah ke LGBT nanti dibilang apakah LGBT itu suatu penyakit itu adalah bahkan Batman nanti lain kali aja pas di Zoom di kelompok komunitas yang lain saya bahas dengan dokter Andi Wijaya oke sekarang kita bahas penyakit yang tidak ke arah pro dan kontra dari sisi moral etika kadang bisa pindah ke soal agama dan lain-lain oke saya sakit limbung sudah 4 bulan tidak sembuh-sembuh kata dokter mungkin saraf kecepit sudah operasi juga tidak ada perubahan sakit limbung limbung atau lambung limbung 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 bisa dipertanyakan sakit limbung atau dokter tahu limbung masalah vestibular penyakit limbung limbung penyakit limbung sudah 4 bulan tidak sembuh-sembuh goyang-goyang limbung orangnya goyang-goyang ada masalah di pusat pengaturan keseimbangan di otak jadi kenapa seperti itu bisa inflamasi bisa ada gangguan mungkin ada pertumbuhan yang tidak benar di daerah itu atau ada masalah kalsifikasi di daerah telinga tengah itu harus diinvestigasi tidak mungkin langsung kita kita obati online itu perlu investigasi malah sudah operasi tapi tidak sembuh berarti bukan karena saraf kejepit sudah dioperasi tapi tidak sembuh berarti salah tindakan bukan salah tindakan mungkin dua masalah yang berbeda mungkin limbungnya bukan karena hal itu tapi mungkin secara kecepatnya kasar juga tapi limbungnya bukan karena itu dan kita tidak tahu banyak dari pertanyaan seperti ini kita harus dikunyah pelan-pelan saran dari saya pribadi sementara untuk kantor gratis kalau orang migren orang vertigo sering saya ajak sambil berolah nafas itu olahraga yang keseimbangan jadi posisi-posisi yoga taiji cikung yang saya sebut dengan body stretching tapi yang keseimbangan akan susah untuk seimbang orang seperti ini seperti angkat kaki satu sambil tarik buang nafas tapi begitu bisa saya menjumpai sudah berapa belas orang migren vertigo yang ikut saya sembuh tapi saya belum tahu yang limbung ini tapi mungkin bisa dicoba karena menurut Ted Herman dan Ned Herman Ted Herman dan Ned Herman di Muka Bumi ini adalah pengarang buku mengenai keseimbangan otak ketika berbicara keseimbangan otak maka bisa diseimbangkan dengan dua keseimbangan badan kalau Gerard Edelman pemenang Nobel mengenai juga otak yang maksimal dengan keseimbangan figur ayah dan ibu jadi ini agak miling ke arah psikologis beloknya tapi itu berhubungan juga dengan keseimbangan otak kiri otak kanan logika dan rasa teman-teman coba ikutin dulu modul dari saya mengenai olahraga olahraga keseimbangan nanti kalau misalnya membaik kan namanya juga gratis kan anda bisa coba aja dalam waktu seminggu dua minggu yang mengenai limbung ini karena migran vertigo aja saya sudah ada beberapa belas orang yang bisa sembuh bahkan dia kalau misalnya minum kopi yang sudah dingin yang dibikin tadi pagi sore dibinum langsung munyer itu saya tantang yang memicu-micu itu tabrak aja kalau kamu tabrak minum itu gak kambuh berarti kamu sembuh jadi kalau membuktikan sembuh itu tabrak aja diabetes sembuh apa enggak makan bakmi es es mantah manis nasi goreng buahnya mangga nanti pasti gulanya naik pasti kan tapi tunggu dua jam lagi jadi sekarang sebelum makan misalnya seratus makan nasi goreng teh manis buah mangga manis gulanya naik 200 tapi dua jam lagi berikutnya kalau turun itu namanya veter balik jadi kalau orang sehat empat jam setelah makan dia turun orang diabet dua jam naik yang normal juga naik tapi empat jam lagi turun enggak nah itu misalnya kita sengaja tabrak untuk melihat metabolisme karbo dalam tubuh kita kalau masih naik terus gak turun turun berarti belum sembuh teruskan lagi banyak dari inflamasi ini jadi proses dari sebelum seseorang mengalami diabetes itu sebenarnya lebih panjang dari yang kita lihat dan biasanya dalam proses ini itu sudah mulai ada intoleransi terhadap insulin sudah mulai terlihat dan memang kita gak perlu tunggu sampai seseorang itu didiagnosa dengan diabetes untuk melakukan sesuatu nah saya lihat ada banyak pertanyaan mengenai inflamasi dan ada yang ngomong Crohn fibromialgia autoimun PCOS semua ini bisa talasemia minor semua ini bisa dibantu tapi memang kita gak ngomong dari penyakitnya karena sekali lagi untuk funksional medicine kita harus meneliti lebih dalam sehingga kita bisa membawa conclusion atau kesimpulannya apa sih yang menyebabkan ini apakah ini masalah ini karena inflamasi apakah ini karena masalah emosi apakah ini karena mungkin selama bertahun-tahun gak tidur seperti itu jadi kita harus punya harus punya metode untuk bisa mencari cari apa sih penyebabnya jadi apapun juga itu kita bisa atasi kalau kita bisa mengetahui apa sih yang menyebabkannya ya jadi kalau dari funksional medicine itu emang benar-benar harus menggali akar masalah ya dokter jadi yang saya ngomong tadi ATM-nya antisidan trigger sama mediator-nya ini ada pertanyaan bagaimana funksional medicine bisa membantu PCOS PCOS Polycystic Overee Syndrome jadi ya bisa karena biasanya PCOS itu ada hubungannya dengan penurunan kadar vitamin D ada hubungannya dengan inflamasi jadi memang semuanya ini ada banyak banyak sekali penyakit-penyakit kita yang sekarang itu ada hubungannya dengan peradangan dan peradangannya dimana itu biasanya peradangannya mulai dari usus halus usus halus itu daerah yang sangat-sangat sensitif dan ini adalah tempat dimana terjadi penyerapan yang paling besar untuk nutrisi dan ini juga daerah yang ada hubungannya dengan banyak proses inflamasi jadi jadi kalau misalnya kita bisa atasi daerah tersebut itu banyak yang terjadi adalah akan terjadi penyembuhan di daerah reproduksi akan jadi penyembuhan di daerah kulit paru-paru otak jadi tubuh kita itu sangat saling berhubungan ya tetap sama yang lain Mark Heyman itu adalah salah satu praktisi funksional medicine yang sekarang paling terkenal itu ngomongnya gini the distance between you and health is at the fork of your fork jadi apa yang menjadi membedakan antara sakit apa enggak sakit itu adalah apa yang kau taruh di garpu kamu gitu what you eat ya kita ada waktu 10 menit lagi Gista Mium Kaskakaker tadi sudah disebut sebenarnya ya kalau yang datangnya terlambat mungkin tadi bertanya karena tadi belum menyimak sebelumnya ya mungkin yang tinggal yang pertanyaan apa hal yang baru ya ini soal di Singapurnya dimana hubungin nomor WA tadi yang dipos ya nanti saya pos ulang lagi sebentar ini yang belum terjawab adalah yang sklerosis sama suami saya bagian belikat kanannya nyeri sudah lama satu tahun lalu saya baca ada yang namanya revert pain apakah itu satu lagi ada tadi mengenai osteoporosis jadi dari dua hal ini dari sudut pandang medical fungional medicine ya setelah itu langsung disambung aja dengan penutup dari ibu dokter pesan buat kita sebagai pesan penutupnya berdokter jadi kalau untuk penyakit yang revert pain memang itu sesuatu yang mengenai untuk kedokteran konvensional untuk kedokteran fungsional untuk bahkan kedokteran TCM traditional Chinese medicine ada yang namanya revert pain karena tubuh kita ini yang saya ngomongin tadi sangat berhubungan satu sama dengan lain kalau misalnya ada daerah yang pernah mengalami fibrosis atau terdapat jaringan ikat itu bisa mengakibatkan revert pain ke tempat yang tersebut ada juga revert painnya itu bisa karena gangguan emosi dan ini ada banyak paper yang melaporkan mengenai revert pain tersebut kalau soal sklerosis 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 osteoporosis atau sklerosis osteoporosis itu biasanya terjadi kalau tidak ada kesinambungan dari metabolisme kalsium di tubuh jadi kita juga bisa melakukan jadi karena banyak dari kalsium yang di asum yang kita makan itu tidak masuk ke tulang tapi akhirnya jadi menyebar ke daerah ekstraselular dan menjadi perkapuran dan ini mengakibatkan inflamasi dan peradangan ini menambah jumlah perkapuran yang di luar di luar tulang jadi ini seperti vicious cycle jadi makanya orang semakin lama semakin sakit karena ada proses penumpukan kalsium yang di luar tulang tersebut dan itu menyebabkan menyebabkan inflamasinya semakin bertambah dan inflamasi yang bertambah menyebabkan lebih banyak penumpukan kalsium ekstrasel jadi yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita bisa membalikan proses itu dan membuat tubuh bisa mengembalikan si kalsium yang nyasar kemana-mana itu ke tulangnya lagi jadi semuanya itu harus ada bimbingan dokter yang yang bisa membantu dan selama ini saya bisa membantu banyak orang dengan masalah osteoporosis misalnya ibu saya ibu saya itu sekarang usianya 79 tahun nah dalam beberapa tahun sekitar 5 tahun yang lalu itu osteoporosisnya sudah mulai parah jadi saya mulai bantu dengan functional medicine dan dalam keadaan dengan pelan-pelan ibu saya itu bisa lebih kuat dan bahkan ada suatu waktu dimana dia bisa pergi ke Tibet dan jalan jauh dalam saat COVID beliau juga hampir hampir tidak selamat karena kena delta dua kali nah itu juga saya bantu dengan functional medicine dan bisa sembuh dan sekarang sewaktu terakhir saya periksa bone mass density-nya itu dalam keadaan normal dan lebih baik daripada orang-orang susia beliau jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki osteoporosis untuk masalah PCOS masalah endometriosis itu juga biasanya ada hubungannya dengan penumpukan kalsium di organ reproduksi dan ini bisa menyebabkan banyak masalah yang bisa sakit bisa bisa mengakibatkan banyak masalah untuk wanita jadi kalau misalnya kita lihat ya semua penyakit itu itu ada sumbernya tapi kalau misalnya kita bisa lebih tenang punya cara untuk bisa menenangkan diri dan menurut saya pelatihan olah nafas itu sangat-sangat berguna ya dan sesuatu yang sangat mudah dan sangat murah dan tidak mengeluarkan biaya sebelum mulai mencari jawaban mungkin bisa dipraktikan dulu kalau misalnya bisa terbantu dengan cara ini mungkin bahkan tidak perlu konsultasi sama saya jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya bisa untuk the masses kita kalau punya sesuatu yang kita bisa seperti saya mengajarkan ke orang tua anak-anak autis mengenai bagaimana mengasihi tanpa syarat kita juga harus bisa mengasihi diri kita sendiri tanpa syarat karena kita dicintai Tuhan tanpa syarat jadi God first love us we need to love ourselves jadi kita mulai mengobati diri sendiri dengan menerima diri sendiri mencintai diri sendiri mengakui bahwa apapun yang kita lakukan itu kita harus mulai ke arah dimana bagaimana kita bisa juga menerima cinta kasih dari Tuhan bisa menerima cinta kasih dari orang-orang sekitar kita love learn to love yourself learn to forgive yourself dan dengan cara ini before you seek doctor maybe you can find healing wah oke luar biasa terima kasih ibu dokter Debbie functional medicine dari sisi memang seorang dokter tapi juga tidak lepas dari bagaimana relasi dengan sesama hubungan dengan diri sendiri hubungan dengan Tuhan pendekatan kesehatan secara menyeluruh terus sekarang ini buat saya semangat dan juga makin yakin apa yang kita ajarkan selama ini kalau misalnya sakitnya tidak parah-parah banget kan dokter juga sibuk semua orang pasiennya banyak kalau memang bisa dengan pola hidup sehat tapi kalau memang yang level sakitnya membutuhkan tindakan klinis medis atau terapi psikologis ataupun tindakan oleh dokter dalam hal functional medicine ya nanti kan teman-teman saya bawa mengkenalkan dokter-dokter dalam bidang ini saya mau terima kasih lu sama bu dokter terima kasih bu dokter tepi sama-sama pak terima kasih kita diundang juga iya oke nah sebagai penutupnya ya teman-teman saya ini di Bandung sedang camp kesembuhan holistik dengan ibu Sinta seorang psikolog dan kita punya kaos juga ada tulisannya aku mencintai diriku seutuhnya itu menjadi yel-yel disini sebagai sebuah pilar kesembuhan salah satu kesembuhan kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri ketika saya mengajarkan modul mengenai self-image ya pemulihan gambar diri ada yang bilang Pak Jarot saya ini sakit Pak mau sembuh bukan belajar kayak begini John Kabat Sin juga mengajarkan mengenai kesembuhan prefrontal cortex kesembuhan otak dimana yang mengatur mengenai mindset paradigma itu juga diselain di hipokampus malah di talamus yang soal emosi ada di prefrontal cortex yang rusak oleh narkoba yang rusak oleh pornografi yang rusak oleh gadget adiktif karena game kekerasan itu yang dirusak adalah prefrontal cortex ketika anak-anak main gadget tadi ada segini pertanyaan soal gadget dan dia terangsang terus-menerus maka dopaminnya produksi secara luar biasa kita butuh dopamin untuk bahagia tapi ketika dopamin diproduksi terus-menerus karena terangsang oleh gadget akhirnya prefrontal cortex ini bisa kayak mengkerut karena terendam dopamin sebaliknya sistem limbik yang berkembang nah sistem limbik ini yang bikin anak emosional tantrum sudah gede masih tantrum ngamuan ya penyakit juga datang semuanya makanya untuk kesembuhan itu hari ini semakin menguatkan saya untuk juga mengajarkan mengenai self-image terapi saya bilang sama teman-teman penkanker diabetes auto-imun gula nggak fluktuatif tetap juga butuh yang modul namanya self-image terapi bagaimana dari modul ini kita bisa menerima diri sendiri mensyukuri diri sendiri kita bisa menerima diri sendiri kita pasti menerima orang lain kalau kita tuh nggak menerima orang lain karena fondasinya kita nggak terima diri sendiri kita mencela orang lain nggak pernah memuji orang lain karena kita nggak bersyukur dengan diri sendiri jadi sekali lagi semua modul itu terkait satu sama yang lain semoga harapan saya ya dengan mempelajari semua modul-modul ini kita mendapatkan bukannya sembuh dari sakit tapi pola hidup sehat pola hidup kita benar pola hidup kita sehat pola hidup kita kita bahagia dan kita bonusnya sehat bahkan sehat bukan jadi tujuan lagi itu jadi bonus karena kita belajar Pak kan saya mau sembuh Pak oh dia jadi tujuan hidup kalau orang tujuan hidupnya benar nggak takut mati karena nggak takut mati malah nggak mati-mati dalam siapa takut kehilangan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya tapi pada siapa tidak mempertahankan nyawanya dia akan memperoleh nyawanya jadi dalam 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 ketidaktakutan disitu juga ada kekuatan kesembuhan yang luar biasa sampai jumpa dalam program selanjutnya selamat malam sampai jumpa lagi untuk webinar setiap hari kemis eh setiap hari Senin malam tapi kalau mau olah nafas dan body stretching ya pagi ya jam 5.30 saya sudah masuk buka zoom teman-teman bisa login saya udah naikkan kapasitas 500 jadi bisa ikut tiap hari mau nanya saya tiap hari boleh asal nanyanya di zoom ya jangan nanya saya lewat jabri sekali lagi Bu Dokter terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam semuanya terima kasih Pak Jarot dokter Dedy terima kasih Pak Andi yang sudah menyambungkan kaya dengan Pak Jarot Pak Andi di bagaimana nih oh ini dia tunggu saya saya spotlight dulu ya selamat malam Pak Andi ternyata teman-teman saya kenal Pak Andi semua Pak Julianto Simanjun Pak Andi paling terkenal Pak Roy Bu Dokter Genti dan lain-lain ternyata kenal Pak Andi semuanya oke selamat malam semuanya teman-teman kita live dan bareng-bareng Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati terima kasih Tuhan berkati